Pada kesempatan kali ini akan kami tayangkan bagaimana penanaman pohon pule yang cukup besar dan panjang di titik-titik penghijauan yang ada di lokasi Water Park Goofan Becimeguro. Kali ini penanaman pule tidak menggunakan tenaga manusia keseluruhannya karena pohon pule yang ditanam ini sangat besar dan panjang sehingga kalau menggunakan tenaga manusia saja akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan membahayakan bagi para pekerja. Pekerjaan ini dilakukan oleh CV Gris Gede Floris Bojonegoro yang beralamatkan di Jalan Panglima Polim Gangsawan Keluaran Sumbang Kabupaten Bojonegoro. Alat yang digunakan kali ini adalah forklip yang mana forklip ini berfungsi untuk mengangkat pohon pule yang cukup atau sangat berat ini. Dan pohon pule ini bisa kita lihat sudah berada di pangkuan forklip dan ini harus diikat agar pohon pule ini pada saat dipindahkan atau diangkut menuju titik penanaman tidak jatuh ke tanah. Karena apabila sampai jatuh ini akan bisa merusak bagian-bagian baik itu batang maupun akar pohon pule tersebut. Bisa Anda saksikan di sini pohon pule sudah mulai berjalan diangkut dengan forklip. Di sini forklip masih ada di lokasi tanah yang mana ini butuh keahlian dari pengemudi forklip. Agar keseimbangan dari tanaman atau pohon pule ini terjaga. Dan di sini nanti akan diangkut ke titik penanaman. Dan ini harus hati-hati dan tentunya ini hanya bisa dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman. Seperti CV Chris Gede Flourish yang mana ini telah berpengalaman dalam bidang pertamanan dan landscape. Tambah ini forklip sudah berada di atas jalan puffing. Yang mana jalan puffing ini nanti merupakan menjadi akses bagi pengunjung GoFan dalam menikmati wahana waterpark. Yang ada di komplek GoFan Kabupaten Bojonegoro. Terus-terus. Terus-terus. Kabelis rambutnya. dyk kabelis rambutnya. Pohon buli sudah berada di pinggir dari titik penanaman dan bisa anda saksikan pohon buli ini mulai diturunkan dan pas posisi akarnya itu berada di lubang titik untuk penanaman pohon buli. Ini adalah lokasi Govan Kabupaten Bojonegoro yang mana di sini banyak wahana baik wahana malam yang penuh dengan lampu-lampu yang indah maupun nanti ini sebentar lagi akan ada waterpark yang bisa digunakan untuk permainan dari putra, putri, masyarakat Bojonegoro dan tentunya juga luar Bojonegoro. Ya ini bisa dilihat pohon buli sudah mulai ditanam dan ini butuh tenaga yang kuat dan juga hati-hati agar bisa menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Ini dapat dilihat pohon buli masih disangga dengan kayu-kayu dan kemudian nanti forklip akan mendorong agar supaya pohon buli ini bisa berdiri. Ini terlihat forklip sudah mulai mendorong pohon buli tersebut agar bisa berdiri tegak di titik penanaman. Setelah pohon buli dipastikan berdiri dengan tegak sesuai dengan rencana maka para pekerja menyirami dan membersihkan lokasi bekas dari galian-galian yang berserahkan di sekitar titik penanaman. Puffingnya luar biasa kuat. 5 ton forklip, 5 ton pule ternyata masih menter. Oh, tidak bergeming. Pakan api tidak bergeming. Wah, luar biasa pakan api. Terima kasih. Terima kasih. Mas kecilan duduk. Mas, kokunai mas? Ayo obaba itu? Mas, ayo obaba itu. Mas, Pak Ma ben melebusi. Ayo nengisore, ayo nengisore, aku membutin yang beset, duduk. Mas, kalau nonton, ben di cahen. Mas, kalau nonton, ben di cahen. Pak Ma, ini tertarik. Ini tertarik, ini tertarik. Siapa ini maju? Montornya saya maju. Montornya saya maju. Sedangkan ini merupakan penanaman pohon pule pada titik penanaman yang lain, yang tentunya masih berada di dalam Govan Berjenegoro. Tampak titik penanaman ini sangat dekat dengan bangunan atau tembok yang ada di sudut Govan Berjenegoro. Tentunya ini membutuhkan keahlian, kehati-hatian, dan perencanaan yang matang. Agar apa? Agar nanti pule itu tidak roboh sehingga bisa merusak fasilitas-fasilitas yang ada di sekitarnya. . . . . . . Terima kasih. 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 Terima kasih.